Yang menyatakan diri bahwa ialah Allah yang hadir Bukan hanya di tengah-tengah kebahagiaan tetapi justru di tengah-tengah penderitaan dan dukacita seperti ini Mengapa Allah hadur harus hadir? Karena dia tahu bahwa manusia dengan segala kelemahannya ini Manusia dengan segala kelebihan dan kekuatannya Pasti akan bersedih hati ketika ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka cintai Ia tahu kelemahan manusia Ia tahu siapa kita Karena itu dia menyatakan diri untuk hadir Hadir dan tidak akan pernah pergi Bahkan Tuhan Allah sendiri menyatakan Bahwa dia tetap berada Nama Allah kita itu adalah Immanuel Artinya Allah yang imanen Allah yang berada di dalam hidup kita Bukan hanya hidup kita saja Tapi juga di dalam hati kita Bukankah tubuh kita adalah baik roh Allah Dan karena itu Allah ini adalah Allah yang tidak pernah terpisah dari hidup kita Dia hadir disini Bersama keluarga besar Dia manis Bersama suami tercinta Bersama adik-adik dan kakak-kakak dari Adelheid Yang kini terbaring di hadirat kita Di hadirat Allah di tengah-tengah kita Sudara-sudara aku yang saya kasih di dalam Kristus Keluarga yang tengah berduka cita Mengapa Allah menyatakan diri bahwa ia hadir di tengah mereka yang remuk hatinya dan yang hancur jiwanya Karena dia tidak mau bahwa kita terus menerus larut dalam duka cita Dia mau menyatakan diri bahwa dia ada disini Dia ada Mendampingi Anak-anaknya Dia mau supaya kehidupan kita Ketika orang-orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita Kita diyakinkan Bahwa kita tidak akan berpisah dari dia Karena Allah yang menciptakan Penetua ini Penetua Adelheid ini Adalah Allah yang juga menciptakan kita Dan karena itu dia memiliki kekuatan Memiliki kehadiran yang tak terbatas Kehadiran yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Karena itu sudah-sudah aku sekalian Satu hal yang perlu kita camungkan Dalam perihal kematian seperti ini ialah Bahwa Allah Tuhan Allah kita tidak pernah Berpisah dalam diri kita Allah kita Adalah Allah yang hidup Bukan Allah yang mati Sekali lagi Kalau Tuhan Allah menyatakan dirinya Bahwa aku bersemaya di tempat tinggi dan tempat kudus Tetap diculur bersama-sama orang yang rendah hati Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang rendah hati Itu mau menyatakan kepada kita Kalau tidak ada waktu Tidak ada ruang yang dapat memisahkan kita Karena itu Rasul Paulus berkata Siapa yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Kematian Tidak bisa Penyakit Tidak bisa Pergumulan Itu pun tidak bisa Sedangkan kematian tidak bisa Misahkan diri dari kasih Allah Apalagi Pergumulan Apa buktinya Berdara Bahwa Kematian tidak bisa Misahkan kita Dari kasih Allah Waktu Tuhan Yesus Dikuburkan Dia tidak tinggal dikubur Sebagai manusia Dia memang disalik Mati Lalu masuk kekuburan Seperti juga Jalan yang kini Kita temukan Semua orang Ketuburan Kita menuju Tidak ada di antara kita Yang tidak akan mati Semua kita antri Antri mati Tinggal waktunya Kapan Karena itu Tidak heran Kalau di salah satu pusara Bertulis Dalam satu majalah Di Times Biasanya Rest in peace Tapi Pusat mengatakan Today I Tomorrow You Hari ini Saya Dan besok Cuma itu Selesai Jadi Menghadapi Dan hadir di dalam Pemakanan seperti ini Juga mengingatkan kita Kalau hidup kita Tidak selamanya Di sini Di dunia Kita memiliki Dunia Yang telah disiapkan Koyah Tidak ingin kita terpisah Dari dia Bahkan kematian Sedaikun Karena Dia itu Pantik Dan disana Dibuktikan Bahwa Kumur Bukan lagi Terminal Akhir Dari hidup dia Dia hanya Gerbang Untuk menuju Kematian Kematian Cinta Kasih Allah Kalau Ketak Menasihkan Penetua Ada Hei Yang mungkin Terpaling Di keranda Dengan Tenangan Dan Tenangan Terpaling Ketenangan Dan Ketenangan Dan Ketenangan Ketenangan Di tangan Kasih Allah Yang Berdama Dia Terpaling Pasrat Dalam Kepasiban Kamu Mencinta Kasih Allah Ada Di tengah Karena Itu Terpaling Gerbang Hidup Itu Adalah Kumuran Jadi disana Kita Hidup Kembali Karena Dia Kumuran Dia Membuktikan Bukan lagi Jasa Disitu Tapi Ada Tuhan Disana Waktu Tiga Perempuan Datang Dan Melihat Ternyata Menjadi Kata Yesus Tapi Disana Ada Tuhan Dan Melaik Tuhan Dia Dia Mengatanya Tidak Disini Sudah Berlaku Menurut Ini Memberi Kekuatan Pada Keluarga Di Bilangan Penampuan Di Geris Kita Perlindungan Seorang Yang Setia Melayang Seorang Yang Ada Di Jajaran Pelajaran Kerimu Masjid Dua Periode Tiga Tiga Periode Dia Melayang Di Jemaah Kasih Tuhan Yang Telah Dia Terbarkan Apa Adanya Dalam Hidup Dengan Segala Keperbagian Kekurangan Atau Kelebihannya Itu Cinta Kasih Allah Yang Kini Tinggal Bersama Suami Yang Juga Setia Mengan Tini Selama Pelayanan Dan Keluarga Yang Perlakan Juga Kekasih Kekasih Sekalian Kita Bersyuk Bersyukur Karena Hidup Ini Ada Yang Memilikinya Kita Bukan Memilik Itu Selentara Tapi Allah Yang Memilik Itu Karena Itu Apa Yang Dia Dijentikan Disini Berada Rangka Untuk Merawat Kehidupan Itu Dan Dia Mengatakan Orang Yang Susah Dan Yang Remuk Hatinya Disana Saya Itu Sebab Yang Dijentikan Tuhan Yesus Mengatakan Berbahagialah Orang Yang Berduka Cita Karena Mereka Yang Ibu Bagaimana Bisa Orang Yang Berduka Disuruh Berbahagia Apakah Tuhan Yesus Tidak Tahu Bahwa Orang Ini Menangis Karena Ditinggal Sedih Tidak Mungkin Tuhan Tidak 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 Saya Sekarang yang penatua akan pergi Meninggalkan kita Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir Ini penatuan yang kita terima Dunia ini tempat kita hidup Banyak sekali perkumulan-perkumulan Sesekali sukacita Tetapi di surga yang bakat Susio meranget Disana Dan disana kebahagiaan yang tak berakhir Dan disana hanya ada kejamayaan Pada Allah saja Sumalurwa Mengalimu alat umat Hari ini menangis Besok pulsa Allah akan menghapus ayat umat kita Dunia ini Terima kasih 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 Terima kasih